DPRD Kota Tegal Jawa Tengah DPRD Kota Tegal Jawa Tengah menggelar masa reses masa persidangan ketiga di tahun 2021. Reses yang merupakan agenda di luar masa sidang ini dimanfaatkan oleh para legislator di daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi dari warga setempat. Kegiatan reses dihadiri sejumlah perwakilan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Para wakil rakyat memberikan materi tentang tugas pokok legislatif dan peranannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi COVID-19. Momentum ini tentunya menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi mereka baik mengenai masalah fasilitas umum, pelayanan dari pihak pemerintah, pembangunan maupun masalah pelayanan kesehatan untuk masa peanggaran tahun 2022. Dalam reses kali ini masih banyak aspirasi masyarakat yang harus dilakukan di pemerintahan, seperti usulan perbaikan drainase, bantuan rehab paut, pelatihan pemberdayaan masyarakat, pengerukan sedimentasi sungai, dan lain sebagainya. Nantinya semua aspirasi masyarakat akan dibahas dalam sidang paripurna dan ditetapkan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai anggaran yang ada. Dian Brayanti kabar beritaku dan tim mengabarkan. Ada permasalahan yang amat sangat pendasar di pembangunan 2022 yaitu bahwa berkurangnya atau tidak adanya anggaran di pembangunan sarana-sarana, baik itu fisik maupun fisik di tingkat pelurangan. Nah ini juga menjadi PN untuk semuanya. Nantinya untuk diperhatikan wali kota juga, kemudian beserta seluruh pemerintah kota maupun kami di DPRD, bahwa dengan tidak adanya anggaran sarana-pratarana tadi, kita mengharapkan ada solusi untuk ini sehingga kemudian layanan kepada masyarakat. Itu tidak terganggu. Kemudian bahwa kegiatan-kegiatan perkelanjutan, kegiatan rutin, seyogianya memang harus terus ada. Terus ada dan harus ada pengajarannya sebaiknya. Kemudian tadi kita lihat usulan-usulan dari warga tadi yang masuk ke kita pada siang hari ini, itu kan banyak sekali permasalahan sarana-pasarana umum yang diperlukan oleh mereka. Apalagi dengan data untuk hujan ini, itu juga menjadi PR bagi pemerintah kota, bagaimana bagaimana ada upaya-upaya yang efektif, kemudian untuk penanggulangan gambar-gambar hujan tadi, bagi pembahasian maupun permasalahan yang lain. Kemudian tadi oleh masyarakat juga, masyarakat dengan, boleh dijulang, kita sedang masuk ke tahap recovery ekonomi, itu sangat membutuhkan sekali bentuk-bentuk perhatian dari pemerintah kota dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan maupun pelatihan-pelatihan kerja yang langsung bisa menyentuh ke masyarakat seperti tadi ada yang mengusulkan pelatihan untuk ibu-ibu makangga. Karena mereka pun sekarang bingung.